Aksi penanganan penurunan stunting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapatkan penilaian terbaik di tingkat Provinsi NTB. Aksi konvergensi yang dilakukan ini memfokuskan ketahanan pangan yang libatkan banyak pihak serta aktif memberikan edukasi bagi masyarakat. Lombok Timur berhasil meraih juara dalam penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting di NTB. Keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Penjabat Bupati Lombok Timur mengaku keberhasilan ini tidak lepas dari program ketahanan pangan bersama stakeholder terkait seperti PKK yang melengkapi berbagai inovasi dalam penurunan angka stunting di Lombok Timur. Program ini memastikan seluruh bantuan untuk penanganan stunting tepat sasaran. Selain itu, dukungan seluruh elemen termasuk Basnas Lombok Timur juga menjadi bagian penting dari keberhasilan ini. Basnas Lombok Timur menyediakan 300 juta rupiah untuk pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga melalui dana desa melakukan penguatan kader dalam mengedukasi masyarakat. Penurunan stunting Lombok Timur, TPPS, sudah mengikuti lomba perjalanan kimia stunting. Hari ini saya digampingi oleh Pak Sekra, selanjutnya Ketua TPPS. Saya Pak Dantin, selanjutnya pembina. Ada Pak Kadis di P3KB sebagai sekretaris dan Pak Kadis Kesehatan. Inilah tim mayor yang bekerja bersama-sama dengan OBD lainnya, bersama-sama dengan multivihak untuk percepatan penurunan stunting. Hasilnya, Alhamdulillah, pada tahun 2024 sudah dihubungkan kemarin, Lombok Timur terpilih sebagai kabupaten terbaik dengan predikat utama ya Pak Sekra. Kita terpilih sebagai kabupaten terbaik dalam aksi konvergensi penurunan stunting seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya dapat mocoran, tahun ini ada hadiahnya, lumayan ya Pak Dantin, katanya 5 miliar, tapi itu akan kita kembalikan ke kas daerah tentunya dalam rangka menjalankan program di tahun 2020. Itu yang kita sempurna. Semua pihak di Lombok Timur mengambil peran dalam penurunan stunting. Tidak hanya sektor kesehatan seperti Dinas Kesehatan maupun DP3KB, namun juga melibatkan BPN, Duk Capil, dan TNI Polri. Tercatat 15 OPD pada tahun 2023 lalu memberikan dukungan dalam penurunan stunting. Zulfikri, Arvan, Slaparang TV, melaporkan.